Sementara itu gerak cepat dalam rangka pencegahan dan penyebaran virus COVID-19 di Sumedang. Bupati mensiagakan seluruh SKPD, pemerintahan Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan 4 surat edaran dalam penanganan serta pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Pasca Gubernur Jawa Barat mengeluarkan himbauan terkait pencegahan penyebaran virus corona di Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah gerak cepat dalam mencegah dan mensosialisasikan penyebaran virus COVID-19. Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan 4 surat edaran dalam penanganan serta pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Surat edaran tersebut berlaku mulai Senin 16 Maret hingga 28 Maret 2020. Surat edaran tersebut diberikan kepada sektor pendidikan, ASN, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pariwisata. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyatakan surat edaran tersebut guna mencegah masuknya COVID-19 ke daerah Kabupaten Sumedang. Menjaga dan melindungi warga Sumedang sehingga tidak terjangkit virus corona ini, yaitu upah optimisasi dalam rangka pencegahan. Yang pertama di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah masing-masing dari mulai besok 16 Maret sampai 28 Maret. Yang kedua, para guru tetap di sekolahnya masing-masing harus hadir, sesuai dengan jam yang ditentukan, dan digunakan untuk membersihkan kelas-kelas dan lingkungan sekolahnya dengan dilakukan penyemprotan menggunakan disinfektan sehingga kelas-kelas bersih, steril dari virus. Yang ketiga, ketika memberikan tambahan tugas untuk belajar di rumah masing-masing, kami pun meminta kepada Satuan Pendidikan ini dan sekolah-sekolah untuk melakukan upaya sosialisasi pembelajaran tentang virus corona ini. Pemerintah Kabupaten Sumedang menghimbau kepada warga untuk tidak panik, namun tetap waspada dengan cara melakukan pola hidup sehat, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta mengikuti arahan pemerintah. Warga juga dapat memeriksakan kondisi kesehatan ke puskesmas. Jika gejala menyerupai COVID-19, maka dapat dirujuk ke rumah sakit Sumedang yang memiliki tempat isolasi sebagai tempat observasi. Diki Guntara, Bandung TV